Musik Saya berada di Sendawar Ibu Kota dari Kota Barat untuk menggali hal-hal inspirasi dari wilayah ini. Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan di Kalimantan Timur ada wilayah Kutai yang kaya dengan aneka tambang baik emas terutama batu bara yang tersebar di berbagai wilayah Kutai. Tambang batu bara sudah dimulai awal abad 19 sejak zaman Belanda dan Belanda memberikan royalti 12.800 gulden per tahun kekerajaan Kutai. 12.800 gulden adalah jumlah yang besar untuk awal abad 19. Saya berada di dekat di perempatan kota sebenarnya ya tapi ini ada semacam monumen dengan tulisan Tanah Ngana Ngeriman. Nah apa itu artanya Tanah Pure Ngeriman ini? Ternyata itu berarti tanah milik kita bersama. Di pedalaman pun ternyata ada sebuah filosofi yang luar biasa bahwa ini Kalimantan ya punyanya suku Dayak tapi mereka punya kebangsaan yang luar biasa bahwa mari kita tempati, mari kita huni, kita nikmati tanah ini bersama-sama. Saya tidak heran kalau mendengar atau membaca semacam filosofi ini karena saya pernah mendengar kisah dari Sultan Terakhir Kutai yang bernama Pangeran AM Parikesit. Itu kesultanan kaya raya luar biasa. Bagaimana tidak itu tahun 1930-an saja sudah punya kekayaan sekitar 3.200.000 gulden. Tapi ketika Indonesia merdeka maka menyatakan dukungannya pada Republik. Lalu tahun 1960-an ketika Undang-Undang Kesatuan NRI itu membuat kesultanan Kutai itu setara dengan kabupaten. Maka Sultan AM Parikesit itu rela turun tahta menjadi rakyat biasa dan tidak ada kesultanan lagi yang ada hanya selevel kabupaten. Sikap AM Parikesit ini sangat dihormati oleh orang-orang Dayak, orang-orang Kalimantan. Kenapa? Karena menghidupi peribahasa ini. Ya, tanah purai ngeriman. Ini tanah milik bersama, milik bangsa Indonesia, milik umat manusia. Tapi menarik kisahnya bahwa ketika tahun 1999 itu Bupati Kutai namanya Pak Sawkani beliau ingin menghidupkan kembali ke sultanan bukan karena sentimen daerah tapi untuk membangkitkan pariwisata untuk menghidupi yang namanya budaya. Beliau mengajak Putra Makota namanya Pangeran Adi Anum itu datang ke Gusdur waktu itu Presiden. Dan idenya diterima, direstui Gusdur lalu kesultanan dihidupkan kembali. Nah, sesuatu yang dilepas hak yang dilepas demi kebersamaan ternyata hari ini dikembalikan. Kesultanan Kutai dikembalikan dan kita bisa melihat ada festival Kutai aneh macam budaya dan juga perkembangan Kutai hari-hari ini luar biasa. Karena itu, melalui kisah singkat dari pendalaman Kutai ini sebuah seruan yang luar biasa. Tanah Purai Ngeriman ini tanah milik kita bersama bumi ini milik bersama nusantara ini milik bersama hidupi bersama-sama tempati bersama-sama di dalam kebersamaan. Inilah inspirasi dari Kutai Barat Tanah Sendawar. Salam Dasyat Luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.